Panas, tiba-tiba negara ini meminta Indonesia hentikan pengepungan KKB Papua karena konfliknya sudah membesar di PBB. Saya tahu bahwa tidak ada yang namanya tawar-tawar mengenai darurat-dawar, mengenai teritorial negara kita. Belum menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, karena pun sementara rakyat bangsa Papua masih terus melarap di dalam. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus mencari dukungan dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kini mereka telah menyurati pemerintah Australia dan pemerintah Selandia Baru. Sahabat bagi-bagi, lihatlah orang ini. Ternyata panasnya konflik Papua Merdeka saat ini. Nampaknya semakin panas dan gerah. Seluruh dunia menggeliat. Karena kelompok separatis OPM KKB langkahnya semakin kesini, semakin gila. Negara yang besar adalah negara yang mengenal sejarahnya. Jangan sampai kita jadi Ukraina jilid dua. Karena adanya kroco-kroco yang ingin bebas dari aturan negara dan kehausan kekuasaan. Jangan sampai sekelompok KKB ini berencana membuat jalur sutra baru untuk musuh-musuh di luar sana. Apalagi di luar negara kita yang tidak diinginkan oleh ormas-ormas Kim Jong-un yaitu. Pada akhirnya, kelompok teroris KKB ini meminta bantuan kepada sejumlah anggota PBB untuk membantunya dalam ekspansi terorisnya. Sekali lagi, Mimin katakan, Lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini yang sudah mengirim surat kepada pihak internasional. Hal ini malah memungkinkan panasnya konflik. Lantas, siapakah orang tersebut? Apakah ini akan menjadi masalah global? Akibat dari orang ini meminta bantuan ke PBB. Apa tujuan dari orang tersebut? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, TPN PB OPM mengklaim meminta bantuan persenjataan dan militer kepada Australia dan Selandia Baru. Kelompok separatisme bersenjata pro kemerdekaan Papua itu juga meminta agar negara-negara anggota PBB turut mengirimkan bantuan militer dan persenjataan perang. Jurubicara, TPN PB OPM Sebi Sambu mengaku bantuan militer dan persenjataan itu diklaim untuk perlawanan senjata memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam surat tersebut, kata Sebi menerangkan alasan mengapa TPN PB OPM meminta bantuan militer dan persenjataan ke Australia maupun ke Selandia Baru. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Luar Negeri dan Ketua Dewan Diplomatik, TPN PB OPM, Amatus Akoubo, Wow! Itu juga diklaim dikirimkan ke negara-negara anggota PBB lainnya, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Uni Afrika. Sahabat bagi-bagi, kontak senjata antara TNI dan Polri dengan senyap militer TPN PB OPM belakangan semakin masif. Pekan lalu, empat militer Indonesia gugur ketika sayap bersenjata kelompok separatisme Papua itu, melakukan penyerangan terhadap TNI di pos Mugimam, juga di Papua Pegunungan. Kontak senjata tersebut terjadi setelah pasukan gabungan TNI melakukan operasi pencarian dan penyelamatan pilot susi air, Kapten Philips Mark Martin, yang disandra gerombolan bersenjata pemimpin Agianus Kogoya, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu, dalam penyandaraan tentara OPM sejak 7 Februari 2023. Atas serangan tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono pada Selasa 18 April 2023 meningkatkan status militer di beberapa wilayah Papua menjadi siaga tempur garat. Sebelum mengumumkan status siaga tempur tersebut, Panglima Yudho juga merespon serangan mematikan kelompok separatisme itu, dengan menegaskan pengiriman bantuan peralatan tempur maksimal untuk misi pencarian dan penyelamatan Kapten Philips, serta penegakan hukum terhadap KSTP. Sampai saat ini, status siaga tempur di beberapa Papua belum berdampak, adanya laporan tentang kontak senjata lanjutan antara TNI dengan sayap bersenjata pro kemerdekaan Papua tersebut. Lantas, benarkah Selandia Baru mendukung separatis ini, sementara orang dalamnya sedang di Sandra? Sahabat bagi-bagi, dalam pernyataan, Kemlu Selandia Baru juga menegaskan bahwa pemerintah Wellington melakukan semua upaya untuk mendapat resolusi damai dan pembebasan Sandra dengan aman. Sejauh ini, belum jelas posisi Martins terkait kabar penyerbuan pasukan TNI Polri kebasis OPM. Kemungkinan, pria yang sudah di Sandra lebih dari sebulan itu masih disembunyikan di tengah-tengah hutan Papua. Jadi, memang belum jelas dialog dari Selandia Baru mengenai ini. Yang pasti, orang-orangnya semakin mengecam separatis Papua Merdeka ini. Sahabat bagi-bagi, kini saatnya Indonesia menjadi negara yang bisa menunjukkan taring besinya kepada seluruh dunia, termasuk orang-orangnya sendiri. Jika kita lunak terhadap seseorang, ingat, kemungkinan kepercayaan orang tersebut akan pudar. Karena menyepelekan hal sesuatu. Jangan sampai negeri ini keluar dari jalan ninjanya. Suruh saja hacker-hacker terbaik untuk memberantas para koruptor dan para pengkhianat negeri ini. Kalau bisa kirim Bjorka untuk melawan para kaum merugikan tersebut. Jangan santui terus. Mari kita barbar. Kembalilah pada masa-masa Viking versi Indonesia dulu. Bukan menjajah, tapi melawan penjajah. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton